Siapa itu yang ngirim tahu, yang ngirim kamu pakai telpon? Daeng, Daeng. Daeng. Daengnya dukun. Daeng. Asap lo lagi. Desi Yulia Ningsi, Buton, 46 tahun. Merasa bersetubuh dengan jin. Dan menjadi korban tumba. Gak apa-apa. Bismillah istighfar. Yuk. Istighfar. Gak apa-apa. Yuk. Istighfar. Yuk, biar sembuh. Yuk. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Gak apa-apa. Iya, Ya Allah. Gak apa-apa. Yuk. Iya, gak apa-apa. Biar sembuh. Sini, Ibu. Ini, Ibu sayang. Sini, sini. Sini, sini. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya Allah. Ibu, Ibu pegang microphone. Biar nanti. Saya tidak mau liat dia. Gak apa-apa. Ini, Ibu. Tidak mau liat. Ibu di sebelah situ. Ibu di sebelah situ aja. Tidak mau liat. Tidak mau liat. Iya, iya, iya. Kenapa pergi di sini? Udah. Ini dari Buton. Dari Buton. Dari Buton, iya. Sulawesi. Ibu di sebelah sini gak apa-apa pegang. Saya ada dari bau-bau. Dari bau-bau. Ini, ini, ini jeng kecil. Jeng kecil. Bau-bau. Jengnya anak-anak itu, Mas. Oh, ya Allah. Coba, Om Robi mau nanya, yang tadi takut ketemu Pak Usad itu yang mana? Coba, keluarin dulu. Panggil dulu. Tante atau Om yang takut ketemu Pak Usad mana tadi? Adek namanya siapa? Loh, adek. Gak boleh. Maaf, maaf, sayang. Adek gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Eh, oh gak. Adek gak boleh gitu. Adek gak boleh gitu. Maaf, ya. Namanya siapa? Adek. Punya nama gak? Gak punya. Adek aslinya, wujudnya apa sih, Dek? Apa itu? Apa itu? Adek. Adek ngerti bahasa Indonesia, sayang. Bisa cakap bahasa Indonesia. Iya. Kalau tidak bisa nanti, Nanti bisa bahasa matanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahasa matanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, aduh. Maaf, Pak Usad, aku gak bisa megang-megang soalnya. Ibu istighfar, coba. Matanya dibuka, Ibu Desi. Ibu Desi. Ada Pak Usad Danu, sama Mas Robi. Di sebelah kanannya, tahu namanya siapa? Coba lihat. Gak tahu. Bukan Budesi. Bukan Budesi. Siapa lagi ini? Ini siapa nih? Coba ditanyain. Ibu, maaf, namanya siapa? Saya. Ibu Ana. Ibu Ana. Iya. Ibu siapa, Bu, namanya? Ibu Ana. Ibu Ana. Ibu Ana, ya. Apanya, Bu Desi? Keluarga. Yang Mas Robi dengar, awalnya itu sebenarnya cuma sekedar kecipratan gitu. Iya, tahun 2018. Acara apa itu kok kecipratan itu? Saya tidak tahu persisnya, cuman dia memang dari tahun 2018, dia mulai katanya-katanya dia dikena dicipratin apa gitu sama? Air. Air sama orang keluarga, toh. Nah, ya Alhamdulillah. Air, ratu. Oke, bisa saya berdiri? Bisa sendiri, boleh. Maru. Oke. Iya, Ibu Desi. Sudah, Ibu Desi ini di sebelah kanannya siapa? Kenal? Bukan Ibu Desi, saya yang bawa di sini. Namanya siapa? Saya mau sebut nama, tapi saya tidak mau sebut nama. Kamu yang bawa tubuh ini ke sini, untuk bertemu Bapak. Iya, karena... Kamu dari tanah kelahirannya? Bukan. Saya dari Makassar. Dari Makassar? Kamu dari Makassar? Makassar. Kamu berarti orang tua dari sang pemilik tubuh. Betul? Ilmu. Ilmunya? Ilmu Makassar. Ilmu Makassar. Ilmu Makassar. Iya. Kenapa harus ingin ketemu sama sayang? Kenapa? Kenapa? Ibu Yuyu. Nama kecilnya Ibu Yuyu. Ibu Yuyu. Oh, namanya Ibu. Ibu Yuyu dipanggilnya. Nama kantornya, WOD Desi Yulianing Sirasif. Oke. Dia awalnya sakit, 2017 kan sesak. Sesak mungkin karena ada masalah. Sesak? Sesak, batuk sesak. Ini bukan Bu Desi nih. Saya mau tanya sama kamu yang sedang bicara. Pada saat pengobatan masalah tersebut, kamu sudah ada atau belum ada? Sudah ada, Toh? Sudah ada. Apa yang kamu lihat pada saat pengobatan masalah itu? Bagaimana pengobatannya dan siapa yang memberikan air-air persikan, air Ibu? Ceritakan. Dukun. Dukun di bau-bau. Dukun di bau-bau. Maaf, pengobatannya pakai doa-doa secara Islam dulu begitu? Tidak? Doa-doa. Doa-doa. Ada air? Iya. Kamu menemani badan ini menemani siapa waktu itu? Tidak ada, dia di sendiri. Oh, datang sendiri. Karena niat mau... Berobat. Berobat. Sudah berobat ke medis. Tidak ada perubahan. Ada saran ke orang bau-bau kan masih percaya yang kayak gitu-gituan. Kemudian berobat sama dukun itu dikasih air dengan disuruh minum minyak tawon. Karena batuk gatal minyak tawon. Terus setelah itu ada yang kemasukan anak perawat dari Makassar. Dia narik ratu pantai gitu. Terus ada piring, terus disemburin. Dia bilang kalau ingin mau sehat, ini air berkah dari selatan. Terus tiba-tiba ibu ini spontan. Tapi yang kendalikan yang sudah ikut tubuhnya, sudah lama. Ilmu hitam. Ilmu hitam, terus semburin. Dia maju. Nah, disitu sudah langsung kemasukan. Nah, kemudian ada anak kecil menggelepar di bawah. Di rumahnya ibu yang dibone-bone. Berarti semenjak pengobatan tersebut. Sudah ada kami-kami. Sudah ada papa dan nenek semua. Iya, kami-kami. Semakin banyak yang masuk. Iya, semakin kami karena senang. Nah, yang semakin masuk ini apa saja papa sama nenek lihat? Setelah pengobatan ini kan berarti. Begini wujudnya. Oke, ceritakan ke paus. Begini wujudnya. Apa begini ya? Apa begini? Pasti Ustaz sudah tahu. Ular? Ular? Pindah jauh. Pindah jauh, pindah. Di mana aja itu? Di seluruh badan? Iya, kemarin ini. Dia laki-laki soalnya. Jatuh. Terus ini kemaluan. Awas satu, awas satu. Nah, terus ada di pusat. Iya. Pasti Ustaz tahu di pusat. Apa di pusat? Pusat. Apa ya itu ya? Ah, pusat. Nah, saya mau tanya lagi ke bapak. Ini kan ada nenek berarti di dalam ya. Sama ada bapak. Nenek sama bapak pengen ketemu pausat atau bapak aja? Atau nenek nggak suka? Tadi pas masuk awal tuh nggak mau ketemu itu yang nenek atau yang mana ini? Yuyu mau sehat. Yuyu mau sehat. Badannya mau sehat. Mau sholat. Mau ibadah. Di selain ada yang bikin ilmu hitam Makassar HP. HP. Pakai HP, Pak Ustaz. Pakai HP. Ilmu HP. Ilmu HP. HP dimasuk. Ilmu gaib. Telepon. Oh, ya, ya. Ilmu gaib maksudnya HP. Ilmu gaib masuk. Telepon. Ya. Makabannya lah. Yang masuk. Masuk. Semua. Kami memang ada keraton. Prajawa kakak. Ya, mungkin kalau memang ada ya Alhamdulillah ada. Memang ada Ratu Pantai. Aku mau keluar. Mau keluar nggak sekarang setelah ketemu aku mau keluar nggak? Saya mau keluar. Terus? Saya mau keluar. Saya mau keluar. Oh gitu lah. Dia ulur ya Pak Ustaz. Saya mau keluar. Ya jangan gitu lah. Ya nggak boleh, nggak boleh. Eh, ibunya muslimah nggak boleh gitu. Ya boleh lah. Aku mau keluar. Eh, ular. Saya marah sama kamu. Iya. Kasian nenek. Nenek, keluar nenek. Aku mau keluar. Kamu simpan. Saya mau ngobrol sama nenek tadi. Iya, saya bantu ya. Aku mau keluar. Ya jangan gitu. Aku mau keluar. Suruh simpan dulu, pofset. Kasian ibunya. Iya, iya. Aku mau keluar. Iya, iya, iya. Aku mau keluar. Kamu yang dikirim orang. Pakai di telpon. Iya. Aku mau keluar. Iya, iya, iya. Aku mau keluar. Eh, kamu yang dikirim pakai. Siapa itu yang kirim tahu? Yang ngirim kamu pakai telpon. Daeng, daeng. Daeng. Daengnya dukun. Daeng. Asap kalau sudah disebut pada. Udah, udah. Tapi yang nyuruh tahu siapa? Iya, iya. Siapa yang nyuruh ngirim kamu? Ini ada punya di sini. Di sini. Di sini. Siapa? Di sini. 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 Iya, iya. Kamu di... Eh, mau sholat. Ini mau sholat. Iya, iya, iya. Ketika mau sholat kamu aktif begini. Tidak, jangan. Jangan dulu sholat. Nggak bisa. Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat ke Ustadz, ya? Nggak pernah sholat ke Ustadz. Ustadz, ya? Iya, ga pernah sholat. Iya, iya. ada nama aku Robi Tumeru ini bencis Jin ya, makan dari tadi kita amatin iya Pak Ustaz, bangsa Jin ada juga bencong makanya gini nih Mas Robi makanya sebenarnya orang-orang yang kayak begini nih tapi ya memang banyak jen becongnya iya bangsa alam dua alam